Halo teman-teman, balik lagi ke channel Iseng Isenghiyia Trididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididido Oke, sebelumnya, salam semua buat temen-temen server 29 newbinus ya Hari ini gue baru bisa mainin akunnya Abang Farid namanya ya Abang Farid namanya Beliau ngasih akun, gak ngasih sih mungkin suruh ngurusin akunnya ya Karena beliau sendiri sedang sakit teman-teman Jadi buat teman-teman semua mohon doanya buat babang Farid supaya diberi kesembuhan ya teman-teman ya untuk sakitnya sendiri sebenarnya bukan dia masuk rumah sakit atau apa ya tapi memang beliau itu gak bisa lama-lama megang gadget teman-teman ya untuk jenis penyakitnya sendiri gue gak tau ya tapi yang jelas beliau gak boleh lama-lama megang gadget atau komputer atau apalah pokoknya yang sejenis-jenis elektronik itu beliau gak boleh lama-lama nah akhirnya karena gue sering gabung dan nongkrong bareng anak-anak nordgard khususnya ya gedebok pisang lah anak-anak nordgard gokil-gokil ya makasih juga buat teman-teman nordgard yang udah nerima gue dengan tangan terbuka dan hangat ya oke lah jadi sekali lagi gue minta doanya buat teman-teman semua untuk babang Farid semoga diberikan kesabaran dan kekuatan dan kesembuhan oke lah ini gue baru sebenarnya ini udah lama akunnya dikasihin ke gue ya maksudnya disuruh-urusnya udah lama cuman gue baru selesai nyusun kosmonnya semalam teman-teman baru selesai nyusun kosmonnya semalam jadi antara babang Farid dan gue itu agak-agak beda style mainnya ya jadi disini gue lebih ke gue style lebih ke mabur style men jadi kita bakal coba apakah line upnya ini mantul 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 yang pertama kita punya SS Athena yang udah ya cukup lumayan lah ya karena punya gue tuh gue build coy ya masih di kandang masih di kandang sapi aduh masih di kandang sapi ya SS Athena gue ya karena butuh skill book banyak ya jadi kayak Poseidon SS Athena Evil Saga itu masih pada di gudang semua di akun gue yang pertama di server 7 bahasanya kita bakal coba aja ini teman-teman dengan gue aja nih tembulan wei bang gedebok pisang gedebok pisang jadi semalam itu ada sepatu alis sangat lucu sekali teman-teman dan ada salah satu teman kita itu dari non guard ya gue cinta sedikit ini karena agak lucu ya jadi ya pokoknya lucu lah seru lah ya jadi karena gak punya cewek akhirnya gedebok pisang jadi secara rancang itu gue ngakak loh jam 2 malem coy semalam itu jam 2 malem kita masih bercanda loh gila parah tuh anak-anak keluarga tuh sampe abangnya ketiduran saking gak kuat nahan mules ya oke lah ya nah disini gue nyoba ini ini line up gue gak tau ini line up utamanya babang farid atau bukannya tapi setelah gue cek-cek semua setnya yang worth it untuk dibawa itu baru ini ya sebenernya worth it gak worth it ini surahnya juga belum jadi udah udah repair aja sih karena udah repair aja jadi agak masuk ke ke gaya gue saat ini yang lagi semen main surah oke kita bakal coba ini dengan cantik adena mamah-mamah muda mamahnya anak-anak nih parah men pokoknya pokoknya saya lagi buat temen-temen S29 kemungkinan gue bakal sering record pakai akun ini juga ya maksudnya mungkin nanti bakal 50-50 lah ya akun utama akun ini yang penting mana yang asik adalah dulu ya karena di akun mabur itu satu-satunya itu namanya apa namanya temen-temen lagi proses pembutuhkan sen-sen baru ya jadi milonya juga ini buildnya speed temen-temen ini buildnya speed ya pakainya bukan liu yan gue gak pake liu yan gue pakenya itu apa namanya new moon new moon nah disini juga gue masih cupu nih main Athena nih gue gak tau nih mainnya gimana ya jadi buat temen-temen nanti bisa diajarin juga bapak ngabur main Athena temen-temennya bukan gak bisa tapi belum terbiasa aja termasuk style baru termasuk ih polsaga juga gue belum pernah main maksudnya untuk ke timnya itu gimana gitu kan karena kan dia ini salah satu sen auto ya dan ini kenapa gue pake line up ini ada evil karena memang ini yang lagi bukan lagi lagi meta bukan karena ini yang ada ya temen-temennya yang ada di tempatnya ini mabur 2 mabur double R dulu namanya ini virgo shijima ya jadi buat temen-temen 29 yang inget nama virgo shijima itu udah ganti bang ini mati lho mati lho mati lho kagak mati dong anjir gue toyol ngapain lo toyol udah lama ya gak main toyol ya gue ya wah pengen dulu kan ini bapak warit sebenarnya scene-nya lengkap ya cuma gak ada usun jadi kemungkinan gue bakal banyak bisa banyak nyoba testing-testing line up disini dan kebetulan juga build-nya juga udah banyak yang jadi maksudnya jadi itu ya jadinya free piler gimana lah ya ya gitu lah ya pokoknya artinya cukup bisa lah untuk dibawa kayak accent-nya udah open kemudian kosmo-kosmo set-nya juga udah pas tinggal ngepas-ngepasin aja nanti ngatur speed segala macem itu termasuk lengkap juga oke first match kita menang dengan mamahnya anak-anak jadi mamahnya anak-anak gedebuk pisang sumpah guys gue tuh ketawa semalam itu jam 2 udah kayak orang kesetanan gara-gara gedebuk pisang sumpah sepertinya itu agak-agak pornografi jadi gue agak takut ceritainnya jadi intinya itu adalah ketika kalian tuh gak punya cewek sasarannya gedebuk pisang aduh gedebuk pisang gedebuk pisang ntar gue kasih judul gedebuk pisang aja lah ya sekaligus warm greeting juga buat temen-temen northgard ya paling gak ada nilai historisnya lah-kelak kalau misalnya udah pada pensi mereka lagi bisa ketawa-ketawa ngeliat si kelakuannya mabur dan ada ini karena kan ini pertama kali record ya gue untuk S29 untuk akun mabur double R waduh itu mabur double R itu akun gue juga ya temen-temennya jadi kalau ada mabur-mabur gue gak tau karena tengil-tengil nih anak-anak northgard ini tengil-tengil nih apalagi commandernya ya wah parah bener tuh wotakam som aduh aduh isinya bool man ya man just bool dan triple X ya man aduh man man waduh ini ketemu 145 nih waduh bintang 145 nih waduh gak awat ini karena gue bakal coba bawa saori ya temen-temennya tadi gue karena masih teringat semalam masih ketawa-ketawa aja gara-gara mamahnya anak-anak yang pake baju itu dibun ya kita bawa saori lah ya adeknya mamahnya anak-anak jadi mamahnya anak-anak adek-adek waduh kita coba aja bakal coba-coba dengan layup idea gue seneng ya kemarin juga gue sempet nonton temen-temen udah lama banget gak nonton mungkin buat temen-temen yang mungkin mau nonton sekedar mengingatkan aja yang mau mengenang nostalgia dikit-dikit filmnya zaman dulu nih gue rasa kan kalau mungkin gue kemarin nonton ini temen-temen apa Lost Canvas yang episode 23 yang apa namanya yang episode 23 itu yang lawan gue gak tau itu lawannya dewa mimpi atau apalah pokoknya masih anak buahnya si Hades ya yang tubuhnya hancur juga dia gak bisa mati ya dan terakhir matinya itu adalah ketika panahnya kalau di Lost Canvas itu bukan Sagittarius Iolos ya temen-temen tapi Sagittarius Sisypus nah untuk Cancer itu eh Cancer untuk si ya Cancer itu Maniguldo Cancer Maniguldo bukan Cancer Death Mask terus itu yang beda-beda ya Elcid Elcid itu Sura men Capricorn Elcid sebenarnya Capricorn Sura juga tapi lebih ke dewa-dewa namanya kayak Sisypus itu kan nama dewa juga terus Maniguldo gak tau itu seru banget ya itu panah terakhirnya yang buat ngebunuh itu dibelah 4 jadi panah woi mabuk larau terus jepret nyowo panahnya dibagi jadi 4 sama apa sih namanya sama sacred Fury Excaliburnya si Sura ya terus kena musuhnya terus meninggal men gue ini agak konsen kan gembel kan 3 kali kan jalan kan as kan inilah inilah gue mama gue pikir 2 kali doang nih rugi nih gue rugi nih temen-temen ini gue rugi si Ades ya gara-gara lunanya 3 kali babanya rugi rugi saturan untuk si ini apa namanya kontraknya kita gak bakal lihat kapinix bakal berubah menjadi power gedi ayoloh sebenarnya itu Junnya on target ya on target tapi ini gue belah aja kali ya belah aja turun bang mabur mabur sebenarnya on target Junnya bisa langsung kill si Evil Saganya tapi gue harus nurunin mabur geni dulu aduh jadinya yang di bind malah surah sama si Evil nya cok nih kan gak bisa move dong aduh Evil Saga can oh gue masih belum terbiasa ya masih belum paham juga kadang-kadang lupa kadang-kadang masih berasa ini masih berasa gue buat land of gue dewek aset jadi di everybody why everyone everyone setiap orang itu punya style teman-teman jadi gue sebenarnya akun ini kan seperti gue bilang di awal tadi akun ini udah lama di gue sekitar ada lah mungkinnya 2 atau 3 mingguan gitu ya udah lama cuman memang style-nya belum ketemu teman-teman style-nya itu belum ketemu karena tiap player itu punya style beda-beda ya teman-teman ya itulah tadi gue bilang di video-video gue dulu-dulu itu gue pernah bilang juga yang penting kalian itu tau style main kalian dan tau kelemahan tim kalian gitu kan dan kalian tau tim kelemahan musuh kalian harus tau dulu kelemahan tim kalian gitu jadi kalian bisa build up ataupun ngira-ngira line up ini bagus atau enggak gitu dimix gitu ya karena kan ini kita ada chance 6 scene yang gimana harus nge-mix supaya seantar scene itu saling bersinergi ya itu udah ya jadi gue ngobreng-abreng kosmo sekian 2-3 minggu lah ya karena memang kosmonya gak sesuai dengan style gue akhirnya semua kosmo yang dibuild sama pendahulunya pendahulunya mabur double R pendahulunya akun ini yang punya akun ini jadi gue harus ngerubah dengan style gue dengan ngerubah style gue itu ya cukup makan banyak waktu juga karena gue harus refund-refund harus cari kosmo lagi ngeserain lagi gitu kan ngebuild lagi refine lagi terus ngelock lagi pokoknya banyak lah ya prosesnya akhirnya baru bisa record sekarang sebenernya dari kemang-kemar juga sebenernya udah bisa cuman belum on stylenya mabur lah ya belum stylenya mabur dan disini juga masih belum stylenya mabur sebenernya tapi cokir lah kita bakal coba karena mabur itu gak suka main level saga temen-temen ya gue gak suka ya gak sukanya tuh gini terlalu banyak karena bukan style gue bukan gara-gara dia itu OP atau gak OP itu gue tuh bukan ukuran itu temen-temen jadi gue pernah cerita juga bahwa gue itu ngebuild scene itu yang penting keren temen-temen yang penting keren unik lah scene-nya itu keren unik terus pokoknya beda lah ya bentukannya itu nah itu yang gue mainin gitu lah nah untuk evil saga ini kan memang liar banget ya liar banget liar banget lah pokoknya lah gak ada kelembutannya gue tuh senengnya ngelenggut tapi liar gitu ya jadi keliatannya halus tapi membunuh ya beginilah gira-gira lah ini gue coba udah lawak agak main si saori kido atau mama muda juga mama mudanya adek-adek ini waduh sambil ngoceh-ngoceh aja gue menang ya sombong men gak agak lah ini memang line upnya kurang ya mungkin lebih ngandalin si itu si siapa namanya papillon mu papillon mu ini juga kurang bagus cuman memang kurang-kurang di style gue makanya kemarin tuh sebenernya gue masih coba-coba juga untuk combine terbaik buat mu sendiri gitu ya dan memang gak bisa gitu di trigger dari tim up itu gak bisa untuk untuk merubahnya gitu kan jadi memang fokusnya mungkin kalau ketika kalian ketemu healer salah satu alternatifnya adalah yaitu bawa mu dan kembali coi line up paling jancu abad ini adalah leo dan es wih itu ya sebenernya bisa kalah temen-temen bukannya berarti line up itu sempurna bukan bukan berarti karena gue habis dibantai bukan tapi memang itu cukup oke oke maksudnya termasuk style gue gitu loh masuk style gue mainnya gitu kan main es gue seneng cuman gak kesampean ngebuild team ice gitu kan sekarang masih kurang partnya banyak banget dan untuk di akun ini partnya udah lengkap cuman gak punya orici lumen gak punya apanya lah gitulah jadi ya masih on progress juga mudah-mudahan gue bisa cepet juga nyelesain orici lumennya jadi bisa main es karena gue demen gue tuh sebenernya bukan tipikal yang main kasar kasar itu artinya berat 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 gue main open cuman lebih pengen kayak ngalahin musuh itu gak bisa gerak gitu silent atau puyeng lah gitu kan maksudnya apa ya gak gak kecuali mengayolo kemarin lah iyalah itu memang apa ya gue pengen nyoba aja ayolah dengan cosmo itu karena gue juga suka bentuknya ayolah gue bilang sama temen-temen semua bahwa gue ngebuild itu dari keren gue seneng banget sama ayolah karena memang keren ya ya itulah kenapa gue build ya dan kebetulan ada cosmo yang cukup mendukung yang cukup mendukung biarpun not perfect biarpun gak sempurna tapi it's okay lah menurut gue itu worth it oke lah kita langsung sahaja lah udah dua kali watch ya ini bakal jadi last match kita hari ini temen-temen aduh last match menggunakan mabur double air karena mabur air juga mabur single air itu harus diurus juga ya temen-temen itu mabur ya di akun gue yang di share per tujuh ya temen-temen ya jadi ya bagi-bagi waktu aja sih yang bisa dikit main gak ya bye-bye kayak kemarin gue gak sempet upload temen-temen itu kenapa karena hujan dari pagi sebenarnya gak dari pagi sih ya dari jam berapa gitu ya dari jam 12 apa jam 11 gitu sampai malam dan ada duduk dan gue gak boleh hidupin elektronik sama mamak gue men gue dimarahin sama mamak gue jadinya gue diem aja waduh sempet main itu pake hp tapi diomelin abis main dari hp itu gara-gara diomelin gue langsung offline aduh jadi ya apa ya buat tentuan juta jadi sekuat-kuat ya kalian se strong-strong sehebat-hebatnya kalian itu kalau misalnya ibu gue pribadi kalau ibu gue udah ngomel ya udah diem aja udah iya aduh biarpun apalah ya biarpun udah gede udah apa juga gak ngaruh bagi gue ya karena apa yang dikatakan ibu itu ya apa ya apalah pokoknya sesuatu hal yang penting lagi menurut gue jadi gak gue itu gak pernah ya jangan nyampe lah ya mengabaikan gitu kan biarpun hanya hal-hal seperti eh jangan ini jangan itu ya gue pasti paling kalau misalnya menurut gue bener ya barulah kita kasih argumen gitu aja jadi gue kalau gue udah ngomong udah langsung diem ini sama kayak mama nih dobel kita bakal bawa men dua bakal bawa ini maaf dobel dobel men dobel dobel mama muda dobel gabeng ayo lo bang ayo lo bang pilih yang mana bang ayo bang gedebok pisang apa dua mama muda bang ayo lo bang kita bakal pake Athena dan Saurikido men line up yang belum pernah gue coba sama sekali kalau Saurikidonya sendiri gue udah pernah main dari jaman season 4 sampai season 5 gitu ya tapi untuk khusus Athena nya baru main ini gue jadi kalau misalnya masih ada salah-salah atau apa ya maku main aja lah guys gue juga bukan pro player guys gue ini cuma kebanyol doang ini ini apa ya ini kadang-kadang ini apa ya ini jebret apa gimana ya aduh jebret aja jebret jebret aduh salah coy gue sering lupa ini bahwa kalau misalnya gak ada musuh yang apa namanya apa gak ada yang luarin skill gak ada yang luarin energi itu kita aduh salah cuy gue cuy ini ngerugiin gue nih dia nge-bind harusnya junnya mati ya paling gak gak mati ataupun gak mati sekarang lah ya itu disikat si evil itu pun kalau misalnya lepas ya tadi kalau misalnya gue basic si surah ini gue ada salah move ini kita benerin dulu dah ini kita dua alah di tahun pisan coy gagal coy ini milonya lembek banget ya oh beda aku semuanya cuy beda aku semuanya disini milonya gue pake tenancy tuh temen-temen biasanya gue pake itu spirit ring jadi kalau misalnya kena cikat-cikat cosmic damage itu agak gak terlalu perdih ya cuman surahnya aja yang pake spirit ring wah cepet 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 kena lagi dong ini gak tau nih bisa menang apa gak anjir bang beri lagu kuatan kuatan mama muda blessing dulu nih siapa nih blessing surah aja lah surah aja lah ya kayaknya milonya nih bakal mati sih keliatannya milonya bakal mati kita decrease dulu milo musuh cepet milo musuh tuh coy ini ini milo gue 22 plus 265 loh iya ini plus berapa cok total banget milo aduh gagal dan VATKnya juga gak terlalu tinggi ya cuman 6.600 apa ya 6.000 gak nyampe 7.000 lah wah mati cok inilah dua mah aduh aduh desainnya sepulah ini kita punya bind sih sebenernya bisa nih bisa nih mati nih kayaknya milonya kalau gak di blessing bisa mati nih milonya kalau gak di blessing gue gak tau dia blessing siapa nih woi Athena mama muda blessing siapa lo ini kita pertahanin aja evilnya supaya prosedurnya gak bisa skill ya ini kita cikol aja mati gak ya mati lo milo woi cikol lagi lah mati lo milo ada king woi 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 gue baru tau nih temen-temen cereran gue baru tau nih ya gue baru tau bahwa blessingnya Athena itu gak ngaruh ya cokok banget gue ini kita jebrit aja lah gak apa-apa yang penting dia mati lah daripada gue mati ternyata blessingnya Athena gak pengaruh ya sama eliminate-nya si ini ya siapa namanya Athena ya blessingnya Saori maksud gue blessingnya Saori itu gak berpengaruh sama eliminate-nya Athena baru tau cuy copo buat kan gue waduh ini dua kali aja kesura biar bisa kill deathmash-nya temen-temen disini kalo misalnya kalian ketemu kayak gini tuh deathmash-nya yang bahaya ya jadi jangan sepelekan dibanding kalian harus kill Poseidon itu gue saran doang lebih milih kill aja dulu ini deathmash-nya nih di bret di bret di bret di bret sampe pojok mana coi ngilang kemana lo coi deathmash lo mau lari kemana lo jangan di blessing please jangan di blessing please mati pojokan pingsan semaput gak di semaput coi dua orang semaput tuh kagak ngilang men kena jebret curah men semaput aduh ini nih yang namanya gedebok pisang oke lah ini last match ya temen-temen ya sepertinya kita memenangkan pertandingan ini karena ini Poseidonnya juga kalo misalnya sekel dia pasti di jebret sama si evil ya dan gue rasa kalo misalnya dia mainnya bener dia gak bisa menang udah oke lah segitu dulu video hari ini temen-temen salam mabur fly fly ya di video dan salam buat teman-teman semua bye bye okei Sub indo by broth3rmax